Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa menyapa sobat kembali Kali ini kita akan belajar membuat desain twibon Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah atau tahun 2021 Tentunya menggunakan Adobe Photoshop Langsung aja yuk kita ikuti tutorialnya Langkah pertama kita harus membuat file baru Karena ini twibon kita menggunakan ukuran persegi Yaitu 10 x 10 cm dengan resolusi 300 piksel per inci Selanjutnya kita memberikan warna pada background Dengan cara memilih set background Kita klik Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna hijau Agak kebiruan, agak ke atas sedikit seperti ini Kemudian gunakan control del Otomatis dia akan berubah warnanya menjadi warna yang kita pilih sebelumnya Kemudian kita gunakan elliptical mark way tool Kita seleksikan pada area kerja Selanjutnya atur posisinya di bagian tengah Kemudian klik kanan kita kasih filternya dengan nilai 200 Selanjutnya kita pilih menu select Inverse sehingga seleksinya akan berada di luar atau kebalik Kemudian kita membuat layar baru Di layar baru ini pastikan yang set foreground Ini warnanya hitam Kemudian gunakan paint packet tool Kita klikkan pada area yang terseleksi Nah kemudian kita hilangkan seleksinya dengan control D Selanjutnya kita gunakan control T Kita tekan shift LT secara bersamaan Kemudian kursor ditaruh di bagian pojok Kita tarik seperti ini Kita berbesar Kemudian kalau sudah bisa dicentang Selanjutnya opacity nya ubah nilainya menjadi 65 Nah seperti ini Berikutnya kita lanjut Masukkan ornament yang telah disiapkan sebelumnya Ini ada 4 file yang kita siapkan Kemudian masuk pada area kerja Atau dalam ada photoshop Taruh di bagian atas seperti ini Nah terlebih dahulu kita masukkan untuk bagian lampion atau lampunya ini ya Kita seleksi dulu Ambil salah satu Misalkan kita ambil yang ini Dengan move tool Kita tarik pada area kerja Nah kemudian perbesar dengan control T Kita tarik Nah selanjutnya bisa dicentang Kemudian kita bisa duplikat dengan control C Nah setelah di duplikat Kemudian gunakan control T Kita perkecil Nah seperti ini Kalau sudah bisa dicentang Selanjutnya kita membuat frame pada area kerja ini Dengan cara memilih custom shape tool Di bagian ini Menu ini kita pilih yang pad Kemudian yang bentuk shape ini Pilih yang daun waru atau love ini ya Kita pilih Kemudian bisa kita tarik Seperti ini Selanjutnya kalau sudah ditarik Gunakan selection kita klik Finder nya kasih nilai 0 Kemudian ok Selanjutnya kita membuat layer baru Di layer baru ini Bagian set background kita pilih warna putih saja Untuk mempermudah kerja kita Kemudian gunakan control D Nah otomatis dia akan menjadi warna putih Sesuai yang kita pilih sebelumnya Hilangkan seleksinya dengan control D Selanjutnya kita atur posisinya Dengan move tool Bisa ditarik seperti ini Kemudian kita bisa Menggunakan rounded Di rounded ini Sama ini Kasih yang pad Kemudian radius nya Nilai nya kasih 100 Kemudian kita tarik Pada area kerja Seperti ini Nah kalau sudah ditarik Kemudian gunakan Max selection Di max selection ini Sama fitur nya kasih nilai 0 Kemudian Langsung Kita lihat posisinya Kanan kirinya Kalau belum pas Gunakan ini Rectangular Terus kemudian kita Arah panah Arahkan ke kiri Karena tidak pas Ini posisinya Nah selanjutnya Kalau sudah Kita tekan Control D Kembali Otomatis dia akan Membentuk frame Seperti ini Hilangkan seleksinya Dengan control D Selanjutnya Disini kita Membuat warna gradasi Dengan cara Pilih yang Fx ini Kemudian Pilih gradient overlay Di bagian Gradient overlay Yang warna hitam ini Kita ganti Warnanya Menjadi Kuning Agak ke Orange Seperti ini Kemudian Yang bagian putih Kita ganti Warnanya Menjadi Kuning Seperti ini Nah selanjutnya Bisa di ok Kemudian kita bisa Duplikat Untuk frame nya ini Klik kanan Duplikat layer Setelah di duplikat Hilangkan Yang efek Yang kita buat Dengan cara Efek nya ini Kita tarik pada Icon sampah Yang ada di pojok ini Nah kemudian Gunakan Ctrl T Kita perkecil Tekan shift Alt secara bersamaan Nah seperti ini Kalau sudah Di perkecil Kemudian Bisa diatur Posisinya Kalau sudah Bisa Dicentang Nah ini nanti Dijadikan Frame Tui bone nya Selanjutnya Mungkin Kita bisa Atur lagi Posisinya Di seleksi Keduanya Kemudian Gunakan Ctrl T Kita agak Perbesar Sedikit Nah seperti ini Posisinya Kalau sudah Bisa Dicentang Kemudian Disini Kita masukkan Ornamen Masjid ini ya Kita masukkan Pada area Kerja Kemudian Gunakan Ctrl T Kita tarik Perkecil Disesuaikan Ukurannya Kemudian Kalau Sudah Kita bisa Centang Nah ini Posisi Layernya Kita taruh Di bagian Belakangnya Frame ini Kira-kira Disini Nah seperti ini Kemudian Bisa diatur Posisinya lagi Gunakan Gradient Overlay Kita ubah Warnanya Yang bagian Hitam ini Kita ubah Menjadi Warna Ini Hijau Tua Kemudian Yang bagian Atasnya Kita ubah Menjadi Warna Hijau Yang lebih Mudah Nah seperti Ini Kemudian Kalau sudah Bisa di Oke Oke Selanjutnya Mungkin Kita bisa Dilebih tuakan Sedikit Yang bagian Bawah Ini Gunakan Gradient Overlay Lagi Kita klik Nah seperti ini Sudah di Oke Kemudian Kita duplikat Dengan Ctrl J Kita duplikat Taruh bagian Atasnya Kemudian Framenya Kita ubah Di bagian Belakang Yang frame Hasil Duplikat Tadi Nah seperti Ini Kemudian Ini juga Kita bisa Duplikat Set ini Diatur Posisinya Taruh Agak Ke bawah Ini juga Diatur Lagi Kita duplikat Sekali lagi Ctrl J Nah setelah Itu Yang bagian Bawah Ini Kita tarik Seperti ini Nah jadinya Nanti Ada Kayak Tiga Ornamen Masjid Disini Bisa Diatur Lagi Posisinya Nah Kalau Sudah Kita Bisa Cropping Saja Biar Filenya Tidak Terlalu Besar Nanti Kita Crop Klik Dua Kali Nah Jadinya Seperti Ini Kita Bisa Atur Lagi Posisinya Yang Ini Oke Kalau Sudah Kita Lanjut Masukkan Ornamen Ini Lafat Muhammad Ini Kita Gunakan Elliptical Di seleksi Bagian Dalamnya Saja Kalau Sudah Bisa Dengan Move Tool Kita Tarik Pada Area Kerja Kemudian Layernya Ditaruh Di Baling Atas Nah Gunakan Ctrl T Kita Berbesar Seperti Ini Kalau Sudah Bisa Dicentang Warnanya Mungkin Kita Buat Agak Lebih Terang Sedikit Menggunakan Hue Saturation Aturasinya Kita Kira Kira Ya Mungkin 15 Disini Nah Seperti Ini Kalau Sudah Lanjut Kita Membuat Tag Dengan Cara Pilih Horizontal Tipe Tool Kemudian Font Kita Kita Gunakan Grade V Base Untuk Warnanya Gunakan Putih Kita Ketikkan Tag Kemudian Gunakan Move Tool Control Control T Kita Perbesar Seperti Ini Kita Atur Posisinya Kemudian Sudah Bisa Dicentang Kita Lanjut Membuat Tag Yang Kedua Bisa Diblok Ganti Font Dengan Font Yang Lain Gunakan Control T Kita Perbesar Kemudian Kalau sudah Bisa Dicentang Atur Posisinya Untuk Jaraknya Kita Ubah Mungkin Menjadi 12 Seperti Ini Kemudian Untuk Font Yang Bawah Kita Buat Put Oke Kalau Sudah Kita Lanjut Duplikat Layernya Control C Kita Duplikat Kemudian Gunakan Original To To Kembali Kita Ganti Tag Gunakan Move Tool Kita Perkecil Kira Kira Segini Cukup Kalau Sudah Yang Ini Kita Perbesar Sedikit Lagi Posisinya Bisa Diatur Kembali Kemudian Kita Gunakan Warna Yang Lain Yang Malit Nabi Ini Gunakan Gradient Overlay Kita Ubah Warnanya Menjadi Warna Seperti Ini Kuning Yang Ini Agak Kuning Yang Lebih Mudah Seperti Ini Kemudian Kita Bisa Gunakan Angle Kita Ubah Sedikit Seperti Ini Kemudian Gunakan Drop Shadow Agar Lebih Muncul Atau Kasih Bayangan Disini Oke Selanjutnya Kita Memasukkan Link Untuk Promosi Channel Atau Mungkin Website Dan Sebagainya Sebelumnya Gunakan Rectangular Markway Tool Kita Tarik Bagian Bawah Seperti Ini Kemudian Kita Di Atasnya Frame Ini Membuat Layar Baru Kemudian Di Layar Baru Ini Di Bagian Set Background Kita Ubah Warnanya Lebih Gelap Dari Ini Kemudian Gunakan Control Del Setelah Berubah Warna Seperti Ini Kita Hilangkan Seleksinya Dengan Control D Kemudian Masukkan Link Yang Telah Kita Siapkan Sebelumnya Nah Jadinya Seperti Ini Kemudian Kalau Mungkin Kita Buat Lebih Tua Sedikit Dengan Control M Atau Curves Kita Ubah Warnanya Lebih Tua Oke Kalau Sudah Tinggal Kita Melubangi Frame Ini Karena Mau Dibuat Wibon Dengan Cara Kita Seleksi Dulu Dibikin Frame Ini Kita Pilih Layarnya Kemudian Tekan Control Pada Keyboard Kemudian Kita Klik Layarnya Otomatis Dia akan Terseleksi Kita Buat Gradasi Kedalam Dulu Biar Lebih Bagus Nanti Ketika Dibuat Tui Tui Biar Tui Dengan Menambah Inner Shadow Inner Shadow Ini Kita Ubah Seperti Ini Nilainya Dibuat Mungkin 41 Kemudian Oke Kalau Sudah Fillnya Kita Buat 0 Kalau Sudah Fillnya Dibuat 0 Kemudian di bagian layer belakangnya ini kita del semuanya nah seperti ini bawahnya sekitar del semuanya di delete sampai ini yang terkunci ini kita klik dua kali kemudian kita tekan del nah otomatis dia menjadi transparan atau background frame kosong kemudian kita save gunakan file pertama kita save psd terlebih dahulu kemudian kita jadikan satu layarnya merger visible kita gunakan file png mungkin cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini jika ada pertanyaan, kritik, dan caran bisa ditulis di kolom komentar semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terakhir sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax